Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Razik, saya tinggal di alamat saya di Jalan Amayani, Lampung Baru, Gang Sopan. Umur saya 14 tahun, sekolah di M.S.A. Negeri Nasalama. Awalnya dari pelajaran tentang buku IPA, sejak dari kelas 6, kemudian dikembangkan lagi ke kelas 2, di pelajaran tentang fotosintetis. Itu mengenai dengan buah-buahan mengandung jasam. Di situ saya tertarik untuk mencari dan membuktikan bahwasan yang buah-buahan mengandung jasam dapat menghasilkan energi serik. Di situ saya awalnya. Kemudian saya kembangkan menjadi ke pohon, pohon kodonong hutan. Kalau orang Aceh sering bilang bak kodonong paga, atau pohon kuda-kuda. Ini asli di Aceh. Kalau kita mau pergi, kita cari saja daerah IDI, di pantainya itu semua dia. Dia orang Aceh ini seringnya untuk dipagar kebunnya. Jadi kan itulah keunggulan dia. Selain untuk pagar, ini kulina pun bisa ditanam. Kita putarkan saja ke kawak duri, ke sekeliling dia, nanti dia akan menutup. Akan menempel permanen nanti. Itulah keunggulan dia. Mengapa saya menggunakan pohon ini? Pertama, kadar asamnya tinggi. Kedua, pohonnya pun lebih kokoh atau lebih tebal kulitnya. Kalau saya masuk elektrode dengan pipa tembaga atau batangan besi, dia bisa menimbulkan suatu energi. Nah, dari situlah saya untuk kita mau menambahkan voltase yang kita inginkan. Karena per batang itu kita masukkan elektrode itu 0,5 volt. Setelah kita mau serikan lagi, bisa untuk kita mau menambahkan voltase yang kita inginkan. Tidak kita seri dengan paralel untuk menambahkan ampere. Untuk penerangan sudah bisa, tapi belum bisa untuk elektroni rumah tangga. Karena voltase-nya masih kecil, ampere pun masih lemah. Jadi kita harus kalah penerangan saja. Dengan bantuan tempat Pertamina untuk mengajukan bahwasan desa yang tidak mendapatkan listrik, itu harus kita bantu dengan cara dengan pohon energi ini. Tidak terbayang, Pak. Itu pun saya tidak sadari tiba-tiba kok penemuan saya ini sudah sampai ke mana-mana sudah diceritakan oleh masyarakat atau dikembangkan oleh masyarakat. Itu saya pun terima kasih juga pada Pertamina yang sudah bantuin saya dengan fasilitas alat atau alat-alat kabel, instalasi, dan semua-semuanya yang sudah bantu kepada saya. Untuk sekarang ini saya masih mempikirkan tentang air. Air itu selain dia untuk keperluar rumah tangga, ternyata bisa-bisa masih energi di listrik. Buka hidro. Tapi alat itu masih sama dengan kita pakai sekarang ini. Elektronia itu. Kita rendam saja, untuk berapa menit nanti dia akan menimbulkan, menemukan suatu energi. Itu pun saya cari di internet. Itu saya cari, saya tengok ampere cukup kuat juga, lumayan dalam suatu air itu. Itu masih saya kembangkan. Melanjutkan lagi, sampai ke jenjang ITB, nanti mau saya kejar itu gelar profesor itu, untuk saya bisa menemukan sesuatu yang menarik lagi. Menjadi inilah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau di... apa... di penting, apa... di penting, kan. Habis itu saya pun menjadi orang yang... yang apa... menginspirasi untuk oleh masyarakat, lah. Untuk supaya, untuk mengajar-ngajar, mengajar apa yang kalian impikan. habis itu, kalau wujudkan lah itu. Masa-masa kecil itu, memang indah. Tapi sudah setelah masa depan, itu sudah payah untuk kita mengejar ilmu itu. Masa kecil inilah kita harus, kita apa... kita tingkatkan itu ilmu, dan kita pelajarin tentang-tentang ilmu-ilmu pengetahuan alam. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.